Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Rahasia sehatnya Rasulullah SAW Udah gak boleh jadi rahasia lagi ya Karena bakal dibongkar semuanya hari ini ya Nah kita minta ilmunya Guru Syam Masya Allah Siap Bukan rahasia lagi Kalau yang namanya puasa itu bisa buat kita sehat Toksik semua hilang Jiwa kita juga tenang Tapi gimana sih bener gak bisa lagi bisa sampai di titik itu Silahkan Guru Bersulullah Rahmanirahim Jemaah di studio Jemaah di rumah Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Ya Ayyuhalladhina Amanu Kutiba Ayat yang senantiasa kita dengarkan di bulan suci Ramadhan Yaitu ayat tentang kewajiban berpuasa Selain kewajiban berpuasa Ternyata banyak juga Ternyata banyak juga Fadail ataupun fadilah Daripada berpuasa itu sendiri Tentu saja sebagai orang beriman Yang pertama yang kita harapkan dari puasa Bukan sehatnya dulu Tapi yang kita harapkan daripada puasa itu Adalah Ridha Allah Kita minta ridha nya Allah Allah Makanya ketika bulan Ramadhan Senantiasa kita berdoa Nashadu an la ilaha illallah Alhamdulillah Alhamdulillah Yis'aluka ridha ka wal jannah Yang ketiga Kita cari sehatnya Kenapa gak langsung sehatnya Ustaz Karena Kalau kita bilang Puasa bikin sehat Nanti orang yang gak puasa bilang begini Saya gak puasa sehat juga Kita nanti kalau kita bilang Gerakan sholat bikin sehat Kata yang bilang Ah yoga juga sama Kalau kita yoga juga sama Nah subhanallah Maka kita cari apanya puasa itu Cari ridha Allah Cari ikut nabi Sallallahu alaihi wa sallam Karena pengen ikut nabi Yang ketiga Baru kita lihat efeknya Ternyata Ulama Islam Ataupun Ilmuwan yang non muslim Sudah membahas Daripada kehebatan puasa itu sendiri Manusia ini Bagaikan sebuah lemari Ataupun berangkas Yang senantiasa Membawa kemana-mana isinya Kalau tugasnya Hanya diisi terus-menerus Tidak pernah diistirahatkan Maka dia akan bisa jadi Kemana-mana membawa penyakit Kemana-mana membawa racun Maka secara umum Puasa itu adalah Membuat sel-sel Yang ada di dalam tubuh Yang telah mati Dan racun-racun Yang ada di dalam tubuh Maka dia bisa keluar Dengan sendirinya Karena disertai Dengan puasa Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Pada saat itu Belum ada lab Belum ada laboratorium Belum ada ronsen Belum ada Apa namanya City scan Tapi Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sudah menjelaskan Berpuasalah agar kalian Sehat Berarti Nabi sudah tahu Bahwa puasa itu Menyehatkan Baik secara lahir Ataupun secara Bautin Bagaimana Ustaz Kalau orang puasa Hanya karena ingin diet Berarti sehat juga Tetap sehat Kenapa? Dietnya dapat Pahalanya tidak Makanya sebagai orang yang beriman Jangan sampai Pahalanya gak dapat Kita tuh pengen Ngapa-ngapain Ada pahalanya Kita pengen Hadir di studio Selain dapat masuk TV Dapat pahalanya juga Makanya niatnya Dari rumah Datang pengajian Di Islam itu Indah Bukan niatnya masuk TV Kalau niatnya masuk TV Gak ambil kamera Sakit hati Dicanyain sama anaknya Kok mama gak kelihatan Ya tahu tuh kameramennya Gak pernah ngambil muka mama Subhanallah Soalnya mama ngantuk Maka Niatnya diperbaiki Ketika puasa Niatnya mencari Ridha Allah Niatnya mengikuti Nabi SAW Maka sehatnya pun dapat Ada pun orang yang Tidak niatnya karena Allah Apakah sehatnya tetap dapat? Tetap dapat Tapi sehat jasmani saja Bukan sehat secara ruhani Pengennya Sehat secara jasmani Sehat juga secara ruhani Karena Nabi SAW Yang menjanjikan Tentang puasa itu Akan membuat kita sehat Ada pun beberapa penjelasan Daripada ilmuwan kita Racun Lezat yang menumpuk Di dalam pencernaan Kemudian di ginjal Kemudian di organ lainnya Kemudian Tekanan darah tinggi Kolesterol Mengoptimalkan racun Dalam tubuh Apa namanya? Pembersihan racun itu Itu bukan ranah kami Untuk membahasnya Kami bukan dokter Ranah kita Dalam membahas Bagaimana Nabi SAW Memberikan penjelasan Bahwa puasa itu Bikin sehat Dan orang yang paling banyak Puasanya adalah Nabi SAW Dan paling baik puasanya Adalah Nabi SAW Ya Allah Terima kasih guru Ya Sama-sama Bang Ali Nikmat banget Nikmat ya Bu Ya nikmat Karena ilmu itu Juga harus kita nikmati Kita amalkan ya Baik Sekarang masuk dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Siapa yang mau nanya? Gak Gak semangat nih Oh ini yang semangat nih Iya Aduh Ibu Masya Allah Kenapa ya beroses samaan semua ini ya Iya namanya siapa Tinggalnya dimana Majlis Taklim ya Bu Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Dewi Liyah Dari Majlis Taklim Mu'alimat Cidahu Sukabumi Buk tangan dulu Saya mau bertanya ke Pak Ustadz Maulana Ibu Kita tahu olahraga bikin tubuh sehat Tapi untuk mengumpulkan niat buat olahraga itu susah banget Gimana caranya agar bisa konsisten olahraga seperti Rasulullah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagus pertanyaannya silahkan guru Coba semua berdiri 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 yuk berdiri Ayo Jalan di tempat Jalan Jalan tempat semuanya Angkat tangannya Angkat tangannya Tangan ke atas gitu ya guru ya Ke samping Tangan ke depan Duduk yang rapi Ya Olahraga Sehat ala Rasul adalah olahraga Olahraga yang Ustadz olahraganya gimana ya Apa yang harus saya lakukan Bagaimana caranya Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Beliau berkata Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik dan lebih tampan dari Rasulullah Roman mukanya secemerlang matahari Juga tidak pernah melihat orang secepat beliau Kalau melangkah Beliau ketika sedang berjalan Walaupun kami berusaha untuk mengimbanginya Untuk jalan Tapi beliau tampak seperti Jalan biasa saja Tapi cepat sekali Eh iya nih Ada jalan Jalan Satu tujuh jalan Ya lama nih Aduh ya ketinggalan dah Iya iya Tapi kelihatan santai Tapi cepat jalan Iya Mau tau Mau tau Seakan-akan kalau Rasulullah jalan Itu dari tempat tinggi Ketempat yang rendah Saking bagusnya kelihatan Maka pertanyaannya ibu Ustaz Bagaimana caranya Supaya saya komitmen dalam olahraga Ibu sebenarnya itu sudah olahraga Di dapur bolak-balik Lupa lagi Lupa lagi garamnya Itu sudah olahraga Tapi komitmen olahraga itu yang paling penting Usahakan belok olahraga Coba satu dan tiga Gini Putar gini semua Ya enak itu Kalau orang masuk angin Dikeluarkan nyanyel Begini Diputar balik Ya Enak itu Dari awal Cara olahraga Komitmen olahraga Siapkan waktu untuk olahraga Betul Dan olahraga menurut kesanggupan ibu Ibu gak usah Angkat barbel Angkat barbel gak usah Jangan bu Angkat galon aja Ya bu ya Ya Bu gendong anak lumayan itu Iya Berapa beratnya itu anak Saya gak bisa pikir itu Kita tawap Ada yang gendong anak Ada yang gendong anak Allah SWT Luar biasa Dapet olahraga dapet berkahnya guru ya Tepuk tangan dulu yuk Jadi olahraga jalan kaki boleh Olahraga di dapur boleh Boleh ya Baik ini harus diniatin kenapa Jadi lifestyle ya Olahraga itu harus jadi lifestyle Tapi tetep Niatan awalnya seperti guruku bilang Nyari redonya Allah SWT Biar sehat jasmani dan rohaninya Baik siapa lagi yang mau nanya Kurang olahraga nih Pelan banget tangannya Ya baik yang mana nih Ibu ya Oh sebelah sini Iya Pantesan dia bingung Baik silahkan Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ibu Usi Dari Majlis Taklimu Alimat Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi Tepok tangan dulu yuk Masya Allah Tanya dong Ustad Iya Saya mau bertanya kepada Habib Siap siap Habib Masya Allah Silahkan pertanyaannya Habib Pernahkah Rasulullah Begadang Tapi kenapa Kadang kita mau tidur aja Susah Dan kenapa Dengan tidak begadang Bisa bikin badan sehat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku rapihin dikit mungkin ya Rasulullah begadang gitu kan Tapi begadang itu gak baik Katanya buat kesehatan Nah mungkin Habib bisa terangin sedikit silahkan Masya Allah Izin Bang Ali Silahkan Masya Allah Begadang jangan begadang Iya lagu tuh guru Artinya Begadang boleh saja Kalau ada perlunya Rasulullah s.a.w. Rasanya itu hampir-hampir Beliau gak pernah bergadang Beliau tuh tidurnya diatur Itu dia Kita diajar Kalau kita ngikutin sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Kita ngikutin adab-adab setiap Perilaku Nabi Muhammad s.a.w. Dalam 24 jam tuh Kita tidur diatur Makan diatur Dan dengan kita mengikuti aturan Yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. Itu sangat sehat Untuk kesehatan kita Makan diatur Sangat sehat untuk kesehatan kita Tidur diatur Sangat sehat untuk kesehatan kita Rasulullah itu tidur awal waktu Rasulullah tidur awal waktu Akan tetapi Rasulullah juga bangunnya awal waktu Rasulullah tidurnya Itu sekitar jam 21.30 Sekitar jam setengah sepuluan Bangun-bangun Jam 2, jam 3 itu Rasulullah udah bangun Kurang lebih tidurnya 4 sampai 5 jam Rasulullah s.a.w. Mengajarin kita Biar ngatur Pola hidup kita Jadi jangan Kita Enggak 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 teratur hidup kita dalam sehari Harus diatur Kapan kita makan Kapan kita tidur Kalau kita Dikit-dikit tidur Iya Habis subuh tidur Habis zuhur tidur lagi Habis asar tidur lagi Maka kalau mau hidup sehat Ayo kita Ikutin bagaimana Rasulullah s.a.w. Mencontohkan kepada kita Pantes kalau kita Bilang Kayaknya Susah tidur Sebab Kita itu Sebelumnya udah tidur Kita tidur Bukan pada tempatnya Maka Tempatkanlah Tidur pada tempatnya Bagaimana tidur pada tempatnya Tidur yang bagus Pada saat Setelah sholat isya Jangan tidur Bukan pada tempatnya Tidur setelah sholat subuh Itu bukan pada tempatnya Yurithul Fager Mewariskan daripada Kefakiran Jangan Kita tidur Habis sholat subuh Kemudian juga Jangan tidur Habis sholat asar Kemudian juga Jangan tidur Habis sholat maghrib Nah Kalau kita gak tidur Ini di tiga waktu Insya Allah Habis isya Itu kita udah ngantuk Tapi kalau kitanya Habis subuh Kita tidur Habis asar Tidur Habis maghrib Tidur Tidur Muluk kerjaannya Pantes Ketika waktu isya dateng Sampai malam Juga kita gak Gak bisa tidur Tidur Juga Sebab Pergaulan kita Circle kita Demennya Ngumpulnya sama orang-orang Yang suka nongkrong Demennya ngumpulnya sama orang-orang Yang suka ngegibah Gak bakal bisa tidur Tidur Juga kita saat Udah waktunya tidur Kita sibuk sama handphone kita Gak bakal bisa tidur Coba Kita contoh Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Beliau mencontohkan kepada kita Tidur di awal waktu Tapi bangunnya juga awal Bangunnya juga awal Dan orang yang bisa Bangun di awal waktu Di sepertiga malamnya Itu hanyalah orang-orang Yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala Orang-orang yang diundang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan ini sangat sehat Untuk kesehatan kita Di saat kita Tengah malam Kita beribadah Bergerak Di saat kita sujud Kepada Allah Di saat kita berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehat untuk kita punya badan Sehat untuk kita punya hati Sehat juga untuk Merefresh kita punya Kita punya pikiran Di saat kita bangun malam Dan jangan bergadang Tapi kalau ada perlunya Boleh Ya Masya Allah Ada kepentingan Tapi gak boleh terus-terusan Gak boleh terus-terusan Karena hukumnya bergadang Gak sampai makruh Tapi Gak sampai haram Cuman makruh Makruh yang namanya bergadang Terima kasih Habibie ilmunya Tepuk tangan dulu yuk Ya Memang kalau misalnya Bergadangnya kita buat ibadah Jadi sehat Kalau bergadangnya buat yang aneh-aneh Jadi penyakit Ya Baik Dan sekarang Biar kita juga lebih rileks Ya harus ada kita bagi Sama teman-teman kita disana Gimana caranya berbagi Langsung aja Nah ada caranya Simple Mudah Nih CT Arsa Foundation Terus berupaya Memutus mata rantai kemiskinan Melalui pendidikan berkualitas Dan kesehatan yang optimal Maka kami mengajak kepada siapapun Yang peduli Dan ikut turut berkontribusi Meringatkan beban mereka Melalui Melalui Bagaimana caranya Melalui dengan scan kiris kita nih Iya Yang dibawa ini Ayo ya Segera Jangan sampai kita telat Supaya kita bisa sehat Just money Dan rohani kita Jamau jamaah Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.